Dan yang sangat menyedihkan saudara dua warga negara Indonesia tidak berhasil selamat. Kementerian Luar Negeri memastikan dua orang warga negara Indonesia meninggal dunia akibat gempa Turki. Korban bernama Nia Marlinda asal Bali dan anaknya yang berusia satu tahun. Jenasa korban ditemukan tertibu neruntuhan bangunan di Karaman Maras, Turki. Selain Nia dan anaknya, suami korban yang merupakan warga negara Turki juga ditemukan meninggal dunia. Ada dua warga negara Indonesia yang menjadi korban meninggal. Yaitu satu ibu beserta anaknya yang saat ini sudah dibantu oleh tim untuk proses pemulasaraannya. Menurut rencana akan dimakamkan di Karaman Maras. Kepergian Nia Marlinda warga negara Indonesia akibat gempa Turki menjadi pukulan hebat bagi keluarganya di Denpasar, Bali. Ayah Nia, Muhammad Soekarmin, bercerita belum pernah menengok putri dan cucunya di Turki sejak putrinya menikah di tahun 2021. Sebagai orang tua, Muhammad Soekarmin bersama istri kini hanya bisa pasrah dan tabah pada takdir. Ayah Nia mengikhlaskan anaknya bisa dimakamkan di Karaman Maras di Turki. Karena pemerintah mengatakan terlalu lama di perjalanan kondisi tubuh sudah kena lurung Tuhan itu sudah tidak baik, maka kita ilaskan kubur di sana saja. Tidak ada beda di sana dan di sini. Bumi Tuhan satu, di sana maupun di sini satu. Cuma yang disayangkan nanti kalau maupun di perjalanan akan jadi busuk atau apa, kurang elok lah, kurang sedap lah gitu ya. Dan keluarga besar dia akan di sana suaminya. Yang penting kita ilaskan dan semoga mendapat di situ Tuhan yang baik gitu aja. Tuhan. Tuhan. Terima kasih.